Nabi Sulaiman AS sebagai Nabi, Raja, orang yang paling kaya. Bahkan arasnya singgah sananya tidak akan ada yang mengungkulinya. Arasnya, apa aras itu? Singgah sana Nabi Sulaiman tidak akan ada yang bisa menandinginya. Apalagi dibandingkan dengan di IKN, tidak ada apa-apanya itu. Nabi Sulaiman dikasih rezeki yang berlimpah itu. Salah satunya beliau adalah untuk mentakaburi orang yang takabur. Banyak orang yang takabur dengan harta. Apa sih takabur itu? Kalau takabur dengan harta, melihat orang miskin itu dilihat di sebelah mata. Itu yang takabur. Kalau merasa berilmu, melihat orang bodoh. Sebelah mata lihatnya. Kalau yang takaburnya dengan amal, merasa banyak amal solehnya. Lihat orang yang masih jauh dari mesin. Itu mas calon neraka. Dilihat itu sebelah mata. Itu takabur. Nabi Sulaiman diberi oleh Allah singgah sana yang hebat. Rizki, bahkan mujijat bisa terbang. Ternyata salah satunya adalah sebagai alat untuk mentakaburi orang yang takabur. Maka kata para ulama, Mentakaburi orang yang takabur adalah sodakoh. Nah, tapi hatinya bukan takabur. Tapi ingin merontokkan kepengahan, kesombongan orang yang takabur. Contoh Nabi Sulaiman.